Halo semuanya selamat datang di soundsmokers channel kesayangan ibu-ibu kompleks yang kalau malem sukanya pakai daster welelele penulisnya suka banget sama mbak-mbak pakai daster ya lo coy apa kabar kalian hari ini gimana puasanya masih lancar Oke biar semakin semangat Emon bakal temenin kalian sambil tak dongeng in gelemor are jadi hari ini Emon bakal ngedongeng bakal menyeritain sebuah alur film berjudul the real evidence jadi film ini menceritakan tentang seorang pria yang sebut saja Juki yang paling beruntung di dunia karena dia menemukan laptop dengan kemampuan ajaib dan segala aplikasinya bisa menjadi real dan menguntungkan namun ternyata dari laptop itu dia harus menghadapi sebuah bahaya besar wah kekuatan ajaib apa kira-kira yang bisa dilakukan laptop ini bisa nggak sih kalau kekuatannya datengin jodoh gitu aduh oke deh gak usah lama-lama langsung kita mulai aja alur filmnya dan intro film dimulai dengan montage sebuah kantor dimana banyak karyawan dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing beberapa menulis memo di atas kertas sementara yang lain bekerja dengan laptop mereka seorang pria berkacamata yang bernama Juki juga sedang bekerja menggunakan laptopnya namun tiba-tiba ia melihat sesuatu di dinding di dekatnya karena merasa ada yang aneh dia terus memandangi laptop dan dindingnya berkali-kali ajaibnya krusor mouse laptop terlihat melayang di dinding dan bisa keluar dari layar laptopnya Juki pun nggak percaya dengan apa yang dia lihat dia mencoba menggerakkan jarinya di atas touchpad laptop ajaibnya krusor di dinding itu ikut bergerak melihat ini dia langsung menjadi bersemangat kemudian dia melihat sekeliling untuk memeriksa apakah ada rekannya yang melihatnya dan pria itu pun memikirkan ide untuk menguji apakah krusor mouse itu bisa bekerja secara real di kehidupan sekitarnya Juki menyerat krusor kebawah dari dinding dengan mengontrol gerakannya melalui touchpad laptopnya saat dia melakukan ini secangkir gelas jatuh dan teh pun tumpah ke seluruh meja hal itu menarik perhatian rekan-rekannya dan kemudian dia pun meminta maaf dan bertindak seperti sedang membersihkan meja setelah percobaan yang sukses dia jadi senang Juki kemudian melihat sekeliling dan menemukan hal lain untuk bereksperimen dengan krusor ajaib tersebut dia melihat surat di atas mejanya dan memindahkan krusor ke arah tersebut saat dia mengarahkannya ke sekitar huruf dan mengekliknya panah itu berubah menjadi krusor yang ya biasa kita gunakan di Microsoft Word lah dan surat tersebut berisi tentang permintaan pengurangan denda karena terlambat masuk kerja Juki pun mengeklik krusor ke sana menghapus kalimat dan menulis bosnya brengsek dan meminta untuk menambahkan kompensasi ke biaya bulanannya dan setelah melakukan ini dia mengambil surat itu di tangannya dan mulai tertawa namun karena rekan-rekannya merasa terganggu Juki pun berhenti tertawa dengan canggung dia kemudian melihat ke atas surat itu dan tersenyum untuk meneruskan eksperimennya akhirnya Juki keluar ruangan bersama dengan laptop misterius itu di tangannya saat Juki melangkah ke lorong dia melihat seorang gadis cantik walalalala bekerja di ruangan sebelah Juki duduk di kursi di depan ruangannya di mana dia bisa melihat melalui kaca ruangan Juki kemudian berpura-pura bekerja di depan laptop supaya bisa mengintipnya secara diam-diam Juki perlahan mengeluarkan krusor itu dari laptop menuruni meja menuju ruangan mbak-mbaknya mbak cantik ini sibuk bekerja sambil berbalik ke depan untuk melihat berkas-berkasnya Juki mengarahkan krusor mos ke dalam rok banya dan lalu mulai mengeklik touchpadnya saat dia melakukannya mbak-mbak ini langsung terengah-engah merasakan sesuatu Juki perlahan menggosok-gosok mosnya dan mengintip untuk melihat reaksinya ajaibnya si mbak-mbak ini mulai terengah-engah dan kehilangan kendali atas tubuhnya dia mulai geli-geli enak saat Juki mempercepat gerakan mosnya karena gak kuat mbak-mbak ini segera bergegas ke kamar mandi untuk melanjutkan keenakannya walalalala setelah kejahatannya di dalam kantor Juki menuju ke temannya yang sedang berbicara dengan dua orang wanita dia meminta temannya untuk ikut dengannya untuk membicarakan rahasia besar yang baru saja dia temukan mereka pun pergi ke atap Juki menceritakan keajaiban laptop yang ia pegang Juki menunjukkannya dengan mengedit papan yang dilertuliskan bank kredit menjadi noobs, clown, dan basta melihat hal itu temannya pun sangat excited dan memintanya melakukan sesuatu pada mobil yang parkir di depan gedung Juki pun mulai mengedit dan mengecilkan ukuran mobil itu hingga menyusut menjadi mainan si teman menjadi sangat bersemangat dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat sebuah laptop akan memberi mereka peluang tak terbatas dan mereka dapat melakukan apa saja dengannya saat si teman terus mengoceh Juki mengkopi dinding rumah dan menempelkannya di jendela untuk menutupnya dengan dinding melihat hal ini sang teman menjelaskan bahwa mereka dapat membuka program apa saja dan membuatnya bekerja di dunia real mereka dapat melakukan segalanya dan bahkan bisa menjadi perangkat teleportasi pada titik ini Juki mulai melihat temannya dengan tatapan gelisah sementara si teman terus mengoceh dan mengatakan bahwa mereka bisa merampok bank dengan mudah kemudian setelah mendapatkan uangnya si teman berkata bahwa ia akan menghancurkan bangunan tersebut sehingga tidak ada bukti kejahatannya rupanya Juki tidak menyukai ide dari si teman itu sementara itu di depan gedung pemilik mobil sedang mencari mobilnya yang tiba-tiba hilang namun ketika dia melihat ke bawah dia terkejut melihat mobil mainan kecil yang mirip dengan mobilnya di tempat parkir kembali pada Juki dan si teman yang semakin berambisi bahwa mereka dapat melakukan apa aja dan gak ada orang yang dapat menghentikan mereka bahkan dia berencana akan menjangkau siapa saja dan semua penjahat, politisi, dan polisi akan mematuhi perintah mereka Juki yang mulai ketakutan melihat-lihat laptopnya dan mengklik salah satu ikon lalu menggerakkan krusor mos untuk membingkai tubuh si temannya temannya yang gak sadar terus ngoceh bahwa jika ada yang datang untuk menyerang mereka Juki dan temannya itu bisa menghapus mereka dan menyelesaikan semua masalahnya temannya yang gila itu bahkan berbicara tentang menghapus tentara dengan menekan tombol hapus Juki terkejut saat mendengar rencana gila temannya itu dan saat si teman sibuk ngoceh Juki menekan tombol Ctrl plus X pada keyboardnya cara untuk menghilangkan objek yang dia pilih namun sayangnya saat Juki menekannya tangan temannya keluar dari area bingkai dan terlepas dari tubuhnya saat temannya menghilang melihat hal itu Juki terkejut dan mulai ketakutan tangannya yang terputus jatuh di atas sebuah mobil dengan darah yang bercacaran kemana-mana dan mengakibatkan mobil itu berbunyi orang-orang segera berkumpul di sekitar kendaraan dan mulai panik saat mereka melihat tangan dan darah mereka berteriak memanggil polisi dan ambulan saat Juki melihat ke bawah orang-orang menatapnya dan mengatakan bahwa Juki adalah pelakunya mereka mulai memanggilnya gila dan mengancam akan mengamanggil polisi mereka juga berulang kali memintanya turun dari atap setelah mendengar orang-orang itu berteriak padanya Juki mulai panik dan dia pun memegang laptopnya dan membuka sebuah program kemudian melihat ke bawah dan memilih seluruh area di mana orang-orang itu berkumpul di dekat mobil dan saat orang-orang meneriakinya Juki pun langsung menekan tombol cut dan seketika mereka semua menghilang Juki memeriksa keadaan di bawah dan tidak menemukan orang-orang yang tadi meneriakinya setelah takut dengan apa yang dilakukannya Juki segera meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru dan terus melihat ke depan dan belakang gak lama kemudian sebuah mobil datang dari arah berlawanan Juki meminta si supir untuk menghentikan mobilnya dan meminta tolong untuk mengantarnya pergi ke Kremlin dengan cepat namun si supir mengatakan bahwa jalan untuk menuju ke sana sedang macet parah Juki tetap memohon dan akan membayarnya dengan jumlah berapapun tapi si supir tetap menolak dan pergi saat mobil pergi Juki mencoba membuka laptopnya dan segera menutupnya saat mobil itu hilang dari pandangannya di adegan terakhir Juki terus berjalan ke depan dan mendekati sebuah bangunan besar saat dia melihat ke sana sini dia menemukan panah besar yang melayang di dinding gedung dia pun menjadi ketakutan dan melihat ke area sekitar saat dia mencoba untuk bergerak maju dia melihat panah krusor di jalanan menunjuk ke arahnya Juki mulai terengah-engah dan khawatir saat dia perlahan mundur beberapa langkah krusor itu bergerak lagi ke arahnya lalu menutupinya dan saat dia melihat ke arah langit krusor itu berbunyi klik dan dia pun hancur di tanah hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain memiliki laptop dengan kekuatan ajaib juga dan setelah menghabisinya krusor itu mulai bergerak keluar dari bingkai dan filmnya pun selesai wah oke kok jadi sedih ya endingnya oke jadi gini sebenarnya ini adalah short film yang penuh makna dan pesan dari Emon adalah jangan terlalu sombong dengan apa yang kalian punya kalian gak mau tergencat seperti Juki kan tapi kalau kayak gincet bapak berdasar ya mau jadi ya oke deh oke segitu dulu dari Emon kali ini semoga kalian suka dengan alur ceritanya jangan lupa like, komen, dan share video ini ke tetangga kalian Emon undur-undur see you next time semangat puasanya dan dadah sub indo by broth3rmax